Kiyai Haji Zulfikar As'ad atau Gus Ufik, pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang, cukup prihatin dengan beredarnya video provokatif berbau sara yang dibuat oleh seorang pria tak dikenal. Video yang berdurasi sekitar satu menit itu juga terkesan mengajak perang. Gus Ufik yang juga ketua lembaga kesehatan PBNU ini meminta aparat kepolisian segera bertindak menangkap pelaku yang membuat video tersebut, karena isi video dianggap menghina umat Islam dan meresahkan masyarakat. Gus Ufik menghimbau umat Islam agar tidak terprovokasi dengan ujaran yang sifatnya melecehkan umat Islam tersebut. Penting dilihat apakah orang itu waras atau tidak. Kalau waras berarti ini pihak kepolisian yang harus menindaklanjuti dan menangkap orang tersebut untuk diminta kejelasannya apa maksudnya apa. Kalau tidak waras, ini tentunya kita serahkan kepada rumah sakit untuk agar dia sembuh, sehingga tidak mengeluarkan seterusnya yang mengacaukan suasana tersebut. Kepada internal umat Islam, apa imbahannya? Ya, untuk umat Islam tentunya kita harus senantiasa melihat situasi dengan tidak langsung menanggapi dengan misalnya sungguh pendek ya. Makanya dengan tadi itu kejelasan tadi itu, apakah orang ini maksudnya apa dan sebagainya. Nah, kita bisanya, karena kita negara hukum ya, kita serahkan kepada pihak yang wajib. Jika dibiarkan dan terus beredar, video ini dinilai bisa memicu kemarahan umat Islam di Indonesia sehingga bisa berdampak luas.